Dan pemirsa kita ke informasi selanjutnya, objek wisata di lereng Gunung Merapi ditutup pasca erupsi yang terjadi. Penutupan dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan yang terburuk. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi pada minggu pagi. Ini merupakan retetan erupsi disertai okon panas guguran yang terjadi sejak Sabtu siang. Pasca erupsi tersebut, jumlah objek wisata di lereng Merapi langsung ditutup. Penutupan dilakukan terhadap objek wisata yang masuk ke dalam Balai Taman Nasional Gunung Merapi, diantaranya objek wisata Telogo Muncar dan Kali Kuning Plunyon di Pak Kep Sleman, serta Jurang Jero di Magelang. Pasca penutupan, polisi pun langsung melakukan patroli dan mengimbau wisatawan untuk waspada. Kalau yang di TNGM sendiri mungkin ada bocoran seperti apa Bu untuk penutupan? Sudah tidak menerima wisatawan masuk. Itu di mana aja Bu? Ada Pelunyon, Telogo Muncar, terus... Itu yang baik-baiknya Pakum. Itu yang baik-baiknya Pakum. Sementara itu untuk objek wisata di Taman Kaliurang dan jeep wisata Merapi masih menerima kunjungan wisatawan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Terima kasih.